Jadwal Liga Champions 2023 untuk babak 16 besar sebentar lagi akan digulir dan seluruh pertandingan akan diatur berdasarkan peraturan yang disiap di eksekusi wasif yang memimpin pertandingan. Babak gugur Liga Champions UEFA tahun 2022 sampai tahun 2023 akan dimulai dengan babak 16 besar pada tanggal 14 Februari dan berakhir pada tanggal 10 Juni tahun 2023 dengan pertandingan final di Stadion Olimpiade Ataturk, Istanbul, Turki, untuk menentukan pemenang Liga Champions UEFA tahun 2022 sampai tahun 2023. Sebanyak 16 tim berkompetisi di babak gugur, setiap pertandingan pada babak gugur. PSG vs Bayer Munchen merupakan salah satu laga yang paling ditunggu di babak 16 besar Liga Champions 2022 per 2023, Bayer Munchen adalah lawan yang berat, tetapi PSG punya skuad berkualitas dan rekor yang cukup bagus di kompetisi ini. PSG lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up grup H. Di fase grup, PSG menang 4 kali, seri 2 kali, mencetak 16 gol, dan kebobolan 7 gol dalam 6 pertandingan. Sementara itu, Bayer Munchen meraih poin sempurna di grupnya, juga mencetak 18 gol dan hanya kebobolan 2. Dari semua pemain di skuad PSG, Lionel Messi adalah salah satu yang paling berpengalaman menghadapi Bayer di Liga Champions. Sejauh ini, penyerang Argentina itu sudah pernah 6 kali tampil melawan Bayer Munchen bersama Barcelona, di mana hasilnya adalah 2 kali menang, 1 kali seri, dan 3 kalah. Terakhir kali menghadapi Bayer, yakni di perempat final Liga Champions 2019 per 2020, Lionel Messi mengalami kekalahan pahit yang tak mudah dilupakan. Waktu itu, dia bersama Barcelona dibantai Bayer 2-8. Lionel Messi telah mencetak 4 gol dalam 6 penampilan melawan Bayer di Liga Champions. Dia bakal menjadi salah satu pemain yang diandalkan oleh PSG untuk mencoba menyingkirkan Bayer. PSG akan menjadi tuan rumah leg pertama di Park des Princes, Prancis, pada tanggal 14 Februari tahun 2023 waktu setempat. Leg kedua di Allianz Arena, Jerman, akan digelar pada tanggal 8 Maret tahun 2023. PSG pasti bakal berharap Lionel Messi bisa kembali menampilkan magisnya seperti di Piala Dunia 2022, di mana dia mencetak 7 gol, membawa Argentina jadi juara, dan terpilih sebagai pemain terbaik. Sebelum itu, mari simak terlebih dahulu rekan jejak PSG di babak 16 besar Liga Champions. Berikut ulasannya, pertama kalinya PSG tampil di babak 16 besar Liga Champions, adalah pada musim 2012-2013. Waktu itu, PSG berhadapan dengan wakil Spanyol, Valencia. Pada leg pertama di Mestala, PSG menang 2-1 melalui gol-gol Ezequiel Lafezzi dan Javier Pastore. PSG lolos dengan agregat 3-2 setelah 1 gol Ezequiel Lafezzi memberi mereka hasil seri 1-1 pada leg kedua di Park des Princes. Namun, langkah PSG kemudian terhenti di perempat final. PSG kalah gol tandang dalam agregat 3-3, 2-2 kandang, 1-1 tandang, melawan wakil Spanyol lainnya, yakni Barcelona. Kala itu, Lionel Messi mencetak 1 dari 2 gol Barcelona ke gawang PSG di Park des Princes. Sampai jumpa di video selanjutnya.